Selamat datang di channel Blue TV jangan lupa tonton, subscribe, like dan bagikan agar channel ini dapat berkembang. Pura Puseh Mas Batu Kuning adalah pura yang berada di Lombok Barat tepatnya di Dusun Rincung Desa Banyu Urib kecamatan Gerung Lombok Barat. Pura ini dibangun oleh masyarakat Semaye Perantauan dari Bali tepatnya Nusa Penida Semaye, kepengurusan kini diketuai oleh Bapak Iwayan Suparna, wakilnya Bapak Iinyoman Suparta dan Bendahara Iinyoman Budiarsana. Piodalan Buddha Cemeng Meraki dilakukan serentak oleh umat Hindu Semaye, dari Nusa Penida, Lombok, dan Sumbawa sebagai wujud bakti umat Hindu Semaye kepada leluhur dan ida Sang Hyang Widiwasa. Persiapan Piodalan akan segera dimulai para ibu-ibu sedang menata banten dan pajegan yang dipersembahkan kepada ide Sang Hyang Widi sebagai rasa syukur dan wujud rasa bakti yang diberikannya. Dalam Lontar Sundarigama, terkait Buddha Wage disebutkan, Buddha Wage, Ngaraning Buddha Cemeng, Kalingania Adyana Suksema Pegating Indria, Betari Manik Gali Sirama Yoga, Nuruna Ken Sang Hyang Ongkara Mertaring Sanggar, Muang Ring Luwuring Aturu, Astawakna Ring Seri Nini Kunang Duluring Diana Semadi Ring Latrikala, yang dimana bermakna mewujudkan inti hakikat kesucian pikiran, yakni dengan memutuskan atau mengendalikan sifat-sifat kenafsuan atau indria. Buddha Wage Cemeng Meraki merupakan hari raya yang dirayakan berdasarkan pertemuan Sabtawara Buddha, Rabu, Pancawara Wage, dan Wuku Meraki. Hari ini merupakan payogan Batari Manik Gali, dengan jalan menurunkan Sang Hyang Omkara Amerta, inti hakikat kehidupan, di luar ruang lingkup dunia skala. Maka dalam hal ini patut melakukan persembahan berupa canang wangi-wangi. Pada malam harinya juga melakukan renungan suci. Hal ini bertujuan untuk menenangkan pikiran, dan memperoleh kedamaian serta kebahagiaan. Uniknya di Pura ini terdapat patung buaya yang cukup besar. Konon cerita adanya patung buaya di Pura ini, di belakang Pura ini terdapat sungai yang cukup besar dan sering muncul buaya yang berwarna kuning, sehingga masyarakat Semaye dan pengempon Pura ini dibuatlah patung buaya sebagai simbol penjaga Pura ini, hingga sampai saat ini patung buaya disakralkan oleh masyarakat Hindu Semaye. Pura ini terdapat patung buaya yang cukup besar dan sering muncul. Gebonan atau biasa juga disebut dengan pajegan adalah suatu bentuk persembahan berupa susunan dan rangkaian buah-buahan, jajanan dan bunga yang dikreasikan oleh umat Hindu Semaye Lombok. Jenis buah dan jajanan biasanya berinovasi mengikuti perkembangan zaman, jadi apa yang kita makan itulah yang kita persembahkan. Makna atau filosofi Banten Gebogan juga terlihat dari bentuknya yang menjulang seperti gunung, makin ke atas makin mengerucut, lancip dan di atasnya juga diletakkan canang dan sampian sebagai wujud persembahan dan bakti kehadapan Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta. Gebogan biasanya diusung oleh para ibu-ibu dan gadis-gadis Bali untuk diaturkan kepura saat upacara piodalan atau upacara dewayatnya lainnya sebagai bentuk rasa syukur atas berkat yang telah diberikan oleh Hida Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaan ritual upacara dewayatnya, salah satu kesenian yang menonjol penggunaannya adalah seni gong. Bunyi gamelan yang digunakan untuk mengiringi ritual keagamaan adalah untuk membimbing pikiran agar terkonsentrasi pada kesucian, sehingga pada saat persembahyangan pikiran dapat diarahkan atau dipusatkan kepada Tuhan. Pandangan ini relevan dengan realita kesakralan, karena bunyi gamelan secara psikologis dipandang mampu menciptakan suasana religius secara sakral. Selain daripada itu, keterpaduan antara tabu yang dimainkan dengan pelaksanaan upacara dapat menciptakan suatu keharmonisan atau keseimbangan dalam hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Ini wak saya ni wak mangku sukada Tari Renjang adalah tarian tradisional masyarakat Bali untuk menyambut kedatangan para dewa dari hayangan yang turun ke bumi. Selain sebagai salah satu warisan budaya, tarian ini juga dipercaya memiliki nilai-nilai penting di dalamnya, khususnya makna spiritual, sehingga juga dipercaya sebagai tarian suci. Tari Renjang diperkirakan telah ada sejak zaman dulu. Tarian ini dilakukan sebagai persembahan suci untuk menyambut kedatangan para dewa yang turun ke bumi atau lebih dikenal sebagai jenis, Tari Sakral untuk upacara keagamaan. Di kalangan masyarakat Hindu Lombok, Tari Renjang ini selalu ditampilkan pada berbagai upacara adat dan keagamaan yang diselenggarakan di Pura seperti saat Pio Dalan. Pada umumnya mereka bukanlah para penari profesional, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik wanita tua, setengah baya, maupun muda yang sudah didaulat atau disucikan sebelum menarikan tarian ini. Walaupun begitu, dalam pertunjukan tari ini, biasanya juga terdapat beberapa orang penuntun yang disebut Pamaret, yaitu seorang yang sudah berpengalaman melakukannya. Tidak, tiba-tiba, tiba-tiba. Tidak, tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba. Terima kasih. 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 Terima kasih.